Hi guys, welcome back to RL Chess Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu Hi guys, kali ini RL Chess Ingin supaya teman-teman Para pecatur dan pencinta catur Indonesia Mengenal lagi kekuatan dari pecatur Indonesia Nah, tahukah kalian bahwa Grandmaster Susanto Megaranto Pernah bermain melawan Hikaru Nakamura Ya, pada saat mereka Satu kelompok junior ya Dalam kejuaraan dunia di Spanyol Di Oropesa Kelompok umur 14 tahun tahun 2021 Nah, kalian harus melihat kekuatan dari Grandmaster Susanto Megaranto Mengimbangi seorang Hikaru Nakamura Bagaimana partainya? Langsung saja Kita simak dan kita belajar dari langkah-langkah Grandmaster Susanto Megaranto muda ya Nonton terus sampai habis guys Ya Santo Megaranto memegang buah putih Memulai dengan M4 Ya, C5 Kemudian kuda F3 dan D6 Ya, Sicilia dipilih oleh seorang Hikaru Nakamura teman-teman Ya, tidak menyangka ya Bahwa lawan yang dihadapi Grandmaster Santo Megaranto Pada saat ini menjadi Grandmaster top dunia Dan Kalau melihat dari konten Youtube-nya Dia tidak bisa melupakan Partai-partai ketika melawan Grandmaster Susanto Megaranto Kenapa? Karena Hikaru Nakamura selalu kesulitan Ketika melawan Grandmaster dari Indonesia ini Teman-teman Nah, kalau kita lihat ELO rating ya Pada saat kejuaraan dunia ini ELO rating Masus Santo Megaranto 2234 Dan Hikaru Nakamura dari Amerika Serikat Sudah 2466 Ya, usianya baru 14 tahun ya teman-teman Di bawah 14 tahun Ya, Sicilia dipilih oleh Hikaru Nakamura dan D4 Dipilih oleh Santo Megaranto C x D4 Kuda x D4 Dan Kuda F6 Ya, Kuda C3 Masih opening ya teman-teman Dan disinilah Kira-kira teman-teman bisa menebak gak? Hikaru Nakamura akan memilih variasi apa Melawan jagoan dari Indonesia ini Ya, apakah Sicilian Dragon? Atau Classical? Ya, ternyata dia memilih Menggunakan A6 Ada yang masih ingat ini variasi apa teman-teman Dalam Sicilia? Ya, tepat sekali Sicilian Nadrov ya Buat teman-teman yang ingin belajar Sicilian Nadrov RLC sudah update tuh kontennya Tentang Sicilian Nadrov Ya, Nadrov dipilih oleh Nakamura Hikaru Kenapa dia memilih ini pada saat usia di bawah 14 tahun Ya, Sicilian Nadrov ini liar ya teman-teman Sulit untuk menjadi salah satu variasi Sicilia yang Sometimes sulit ditahlukan ya Dan ya, biasanya kesukaan para junior Waktu kita usia muda Dan bahkan ya, kalau seorang elite grandmaster yang memainkan Sicilian Nadrov ini Adalah MVL ya Yang sampai saat sekarang pun dia memainkan Sicilian Nadrov Nah, disini Mas Susanto memilih gajah E2 Dengan variasi yang klasikal ya E5, kuda B3, dan gajah E6 Ya Setelah E5 biasanya dia gajah E6 Dan letak D5 ini Square di D5 ini sangat penting sekali ya Buat kedua pemain dalam permainan Sicilian Nadrov Kemudian rokade, dan gajah E7 Gajah E3, dan kuda BD7 Kemudian melanjutkan dengan F4 Nah, ini adalah pattern ideal putih Apabila memilih variasi klasikal gajah E2 ya Dimana disini Dengan kekuatan F4 inilah Biasanya putih mendobrak ya Sicilian Nadrov Nah, kenapa dia memilih kuda BD7 teman-teman Kenapa enggak kuda C6 Ya Karena kuda BD7 ini Selanjutnya Untuk manuver Manuver ke kuda B6 dan kuda C4 ya teman-teman Sedangkan kalau dia kudinya di C6 ini Kurang begitu bagus ya untuk hitam Kenapa ya? Karena Kurang ideal aja Seperti itu teman-teman Sedangkan kalau Sicilian Nadrov Dengan memilih kuda BD7 Hitam bisa menyerang dengan B5 Dan Coba menyerang kuda di C3 Dengan B4 Sekaligus kudanya nanti bisa manuver kuda B6 Dan kuda C4 Setelah mendorong dengan B5 Bahkan kadang teman-teman Pemain Sicilian Nadrov ini Dengan variasi putih F4 gini Tidak segan-segan memakan benteng kali C3 ya Korbanin kuda Sorry korbanin benteng Tuker dengan kuda Setelah makan Hanya untuk mengambil pion D4 Nah Nah disini Menjawab menteri C7 Selanjutnya Dan gajah F3 Ya ini idealnya dari putih adalah seperti ini Untuk merebut Petak di D5 Selanjutnya kuda B6 Nakamura Ya idenya adalah untuk kuda C4 ya Dan kira-kira langkah yang tepat untuk Mas Susanto Megaranto apa guys Di langkah ke-12 ini Coba pause Dan Ya kuda D2 Benar sekali Mencegah kuda ke C4 Taktis ya E x F4 Ya dipilih Disini Dan Kalau lihat evolution bar nya Unggul tipis untuk Kikaru Nakamura ya Ya disini E x F4 Tepat sekali Pilihan dari Nakamura Dan gajah x F4 Dan kuda FD7 Nah ini biasa dilakukan oleh Pemain Siciliana Drove Menukar pion E dengan F4 Kemudian manuver kuda FD7 Selanjutnya untuk Boom Memplace atau menempatkan Kudanya di petak E5 guys Jadi kuat banget Quite strong ya Ya Mas Susanto Gajah G4 Langkah yang agresif Betul sekali Kuda F6 Balik lagi Ternyata Nakamura takut ya Kenapa dia gak kuda E5 Gak melanjutkan kuda E5 disini Karena ini menyebabkan Keunggulan untuk Grand Mas Susanto Megaranto ya guys Dengan gajah kali E6 F kali E6 Dan Boom Menteri H5 Dan apabila G6 Menteri H3 Lihatlah bahwa pion D6 nya lemah ya Karena disini Bingung juga ada gajah G4 Kaget ya Seorang Hikaru Nakamura Diserang dan dia balik Kuda F6 Selanjutnya Mas Susanto Jalan gajah F5 Tidak buru-buru gajah kali E6 Diplot lagi Rokade Dan Raja H1 Ya biasa dilakukan Oleh putih untuk menghindari Skak menteri C5 Tempo ya Gajah kali F5 E kali F5 Dan Kuda FD5 Ya coba mengancam Gajah gelap Dan Kuda kali D5 Kuda kali D5 Dan Kuda B3 Ya Sengaja diberikan Nah kenapa Mas Susanto Mau ngasihin Gajah gelapnya Padahal Kalau menurut Ini ya Teori Tikral Dalam permainan Sisilia Putih Gajah gelap ini Sangat bagus sekali ya Kenapa? Karena Mas Susanto ini Favorit piece nya Dalam permainan catur Buah favorit nya Adalah Kuda ya Skill permainan Kudanya ini Luar biasa sekali Dan Kuda kali F4 Benteng kali F4 Mau nah Ya Kuda kali F4 Benteng kali F4 Selanjutnya Gajah F6 Ancam Pion di B2 Dan Of course C3 Ya Gajah F6 nih Sekaligus menjawab Ide dari Mas Susanto ya Untuk mendobrak Dengan F6 C3 Benteng F8 Ya Lihat evolution bar nya Unggul ya Untuk seorang Nakamura Ya Jalur E yang kosong Ditempati sama dia Kemudian Menteri F3 Mas Susanto Benteng E5 Ya Benteng E4 Mengadukan Perwiranya Karena Kalau dia udah menumpuk Dua seperti ini Bahaya sekali Dan Tumpuk lagi Ya Adu kekuatan Dan Bisa tebak Langkah Yang cukup Mengejutkan Dari Seorang Grandmaster Berusia 14 tahun Dari Amerika Serikat Jadi dengan langkah ini Jeleneknya ya Atau Uniknya Hikaru Nakamura nih Dari sinilah Udah keliatan Jalannya apa guys Ya bukan Menteri F7 ya Tapi jalan Menteri F4 Boom 14 tahun Ya memberikan Menterinya gratis Tapi apabila Teman-teman memakan Maka checkmate On the boat Checkmate Walaupun ditutup Dan dimakan Ya Tengilnya Nakamura aja Udah keliatan ya Di umur 14 tahun Lawan Mas Nusanto Megaranto Ya Kalau ngeliat lawan Begini sih Jujur ya Pasti Aduh Langkahnya Ya Udah pasti ya Dia gak akan makan Mas Nusanto Megaranto Dan memilih Benteng kali E5 Benteng kali E5 Dan benteng kali E5 Gajah E5 Dan G3 Mas Nusanto Ya endgame ya Queen Dengan Kuda Dan Queen Dengan Bishop Kemudian H6 Raja G2 B5 Dan Ya sepertinya disini Udah sepakat draw ya Mereka Kedua pemain Ya karena Merasa Tidak ada Keuntungan apapun Yang bisa diraih Oleh hitam juga Tapi kalau ngeliat Dari posisinya Sebenernya Saya merasa Kuda C1 ini Udah kelar ya Maksudnya Disini mereka Udah sepakat Nah kalau sekarang Posisi kudinya Ada di C1 Bisa dilanjutkan Dengan B4 ya Disini Ya Ya Inilah yang terjadi Di Partai Antara kedua pemain ya Jaguan Indonesia Berhadapan dengan Jaguan Amerika Serikat Sekarang Dia jadi World Class Grandmaster ya Top Grandmaster dan Ya Dia selalu Mengalami partai Yang cukup berat Melawan Grandmaster Santo Megaranto Dan diakui Di akun Youtube nya Dia ya teman teman Kalau kekalahannya Dari Grandmaster Santo Megaranto Di kejuaraan dunia itu Membayangi dia Sampai hari ini Masih diingat Karena Kekalahan dari Grandmaster Santo Megaranto Membuat peluang Dia meraih medali Di kejuaraan dunia junior Harus tersisihkan Ya teman teman Inilah partai Dari Grandmaster Santo Megaranto Kalau menurut teman teman Wow Tengilnya udah keliatan ya Kira kira langkah Yang terbaik Apa sih yang bisa Kita ambil dari Pelajaran dari Permainan Grandmaster Santo Megaranto ya Kalau menurut saya Kita sudah bisa melihat Bahwa Grandmaster Santo Megaranto ini Bermain cukup Solid dan komplit Mampu menandingi Kekuatan dari Hikaru Nakamura ya Ini kalau usia junior Perbedaan rating Melihat ratingnya Udah mau 25 Lawannya ini Luar biasa ya Nervousnya harusnya Ya Ini Grandmaster Santo Megaranto teman teman Lawan Sisi Lena Drov Dari Hikaru Nakamura Kalau kalian suka Dengan video ini Jangan lupa Like, Share, Subscribe Dan Comment Dan dukung terus Channel RHS Perkembang ya guys Nantikan lagi video Dari Legenda-legenda Catur Indonesia Yang akan saya upload Nah ini adalah Bukti ya Dari partai ini Kita bisa melihat bahwa Ya pecatur Indonesia Nggak kalah kok Sama pecatur luar negeri Atau Eropa ya Nah ini adalah Bukti sejarah Yang tidak terlupakan Dari Satu lagi Andalan Indonesia Grandmaster Santo Megaranto Catur Yes Indonesia Jaya Ken Unas Mus Sampai jumpa